Intro Selamat datang di OI Jaga Lambe Kita perkenalan dulu ya Nama saya Coki Fardede dan saya tinggal di Depok Disini ada yang tinggal di Depok gak? Ada beberapa ya, ada beberapa yang tinggal di Depok Tidak ada, tidak ada sama sekali Oke gak apa-apa Gak apa-apa, saya tinggal di Depok Dan di Depok itu terkenal akan banyak hal teman-teman Salah satu yang terkenal di Depok adalah mitosnya Di Depok terkenal mitos Katanya kalau kita coli Dan bekas coli kita, kita buang di tong sampah depan rumah kita Katanya nanti bakal ada kuntil anak di genteng rumah kita Bener Dan gara-gara mitos ini gue gak coli 3 bulan Bener, pas gue gak coli Ada yang ngetok jendela kamar gue Bang, gak coli bang Pertama-tama gue ingin mengucapkan Terima kasih dulu Untuk mbak-mbak berjilbab yang ada di belakang Paling belakang Mbak Mbak yang berjilbab di paling belakang Mengingatkan saya sama mantan saya Serius, saya gak berbohong Dulu kita pacaran beda agama Tapi kita menemukan solusinya Saya masuk Islam, dia masuk Kristen Dan tidak berlangsung dengan baik Tapi saya sangat suka wanita berjilbab teman-teman Alasannya simple Karena wanita berjilbab Itu karena menutupi badannya Mempunyai kesan misterius Yes? Ya Teman saya berjilbab sangat misterius Jilbabnya 5 lapis Begitu dibuka, dibuka, dibuka Hmm, palanya gak ada Sangat misterius Awalnya saya pikir Iflix ini sangat luar biasa Karena memberikan komedi Yang tidak disensor Saya sangat mengapresiasi Sampai akhirnya saya sadar Ternyata Iflix Markasnya di Malaysia Dengan kata lain Selesai tapping episode ini Mereka kembali lagi ke Malaysia Aman Komik-komik ini Yang menerima akibatnya Karena mereka sudah kembali ke Malaysia Dilindungi oleh hukum internasional Komik-komik ini tidak Mana bayarannya tidak seberapa lagi Tapi tidak apa-apa Saya sangat cinta Iflix ya Karena dengan adanya program Iflix Ini meningkatkan taraf hidup para komik-komik Karena biasanya para komik-komik itu Weekend, jam segini Kita main Tinder di kosan Karena tidak ada kerjaan Kita geser, 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 geser Ketemu orang di sebelahnya Waduh Saking sepinya Anyway kita Terima kasih Tertawa kencang sekali Kita ngobrol-ngobrol aja Teman-teman Nama saya Coki Nama saya Coki Dan saya ini banyak yang bilang Saya ini humoris teman-teman Dan ternyata yang humoris Itu bukan cuma saya teman-teman Ternyata ayah saya juga humoris Masalahnya ayah saya adalah seorang dokter Teman-teman Dan dokter Dan sifat humoris Itu tidak bisa digabungkan Karena dokter adalah pekerjaan yang sangat serius Ini true story Saya lihat ada pasien datang ke ayah saya Dok saya suka pusing Dok ini gimana ya Oh kalau suka lanjutin aja Ini kan berengsek Udah gitu dokter Harus memberikan berita-berita yang penting Makanya tidak boleh humoris Coba kita bayangkan Ada dokter yang humoris Kacau rumah sakit Betul dengan ibu Linda Betul dok Selamat ibu Linda Operasi suami ibu berhasil Yang penderdok Yang gak lesa bercanda Terus berarti Fucked up teman-teman Biasanya di Indonesia tuh Kalau demonstrasi Suka apa teman-teman Bakar-bakar ban Yes Menurut saya cara Pemerintah menangani Bakar-bakar ban Itu salah Biasanya kalau mahasiswa Demonstrasi bakar-bakar ban Ditanganinya dengan Disemprot pakai water cannon Kita dipikir mahasiswa Takut sama air Kita anak kos Kita tidak takut sama air Kita mendambakan air Di depok ada demonstrasi Ditembak pakai water cannon Pssss Bubar Datang lagi bawa laundryan Wess boss Cuci boss Ada yang bawa aqua galon Isi boss Dan di depok banyak sekali begal Di depok banyak sekali begal Dan kalau kita berbicara Mengenai begal Yang terlintas di pikiran kita Adalah penodongan Teman-teman tahu Modus penodongan bagaimana Mereka membawa pisau Dan pisaunya itu Dililit dengan koran Oke Karena mereka tidak punya pekerjaan Pisaunya dililit dengan koran Dan itu nanti dipakai Untuk menodong orang Di depok true story Ada penodong Dia menggunakan pisau Pisaunya dililit dengan koran Waktu dipakai Menusuh Ada loongan kerja Dia malah ngelamar kerja Waduh Dan Di depok itu juga ada begal Tapi ada begal jenis baru Namanya begal payudara Teman-teman Hei hei Ini betul Jadi di depok ini begal payudara Ini Mbak-mbak yang di tengah Langsung merasa tidak nyaman It's okay mbak Di depok ada begal Namanya begal payudara Jadi ini true Dia mengincar wanita-wanita Yang jalan sendirian Ini true story Teman saya lagi jalan sendirian Disamperin sama begal payudara Digrepe Dan ditinggal Dia nangis Teman-teman Ditanya sama orang tuanya Kamu kenapa nangis Pas udah sange Ditinggal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa